Sementara Gubernur Jawa Timur mengunjungi posko pengungsian erupsi Gunung Semeru di Balai Desa Penanggal Kecamatan Candi, Puro, Lumajang. Sementara itu meski mengaku masih was-was dan trauma, sejumlah warga mulai kembali ke rumah untuk membersihkan sisa-sisa abu vulkanis. Gubernur Jawa Timur, Hovipa Indar Parawansa melakukan kunjungan ke posko pengungsian erupsi Gunung Semeru di Balai Desa Penanggal Kecamatan Candi, Puro, Lumajang, Senin sore. Hovipa didampingi Kapolda, Jawa Timur, serta Pangdam Lima, Brawijaya. Selain berdialog dengan pengungsi, Hovipa juga memantau dapur umum yang menyediakan konsumsi bagi para pengungsi. Ia meminta masyarakat yang hendak menuju Malang dari Lumajang maupun sebaliknya agar melewati Probolinggo, lantaran semburan awan panas kuguran Gunung Semeru, menerjang sungai besuk kobokan, dan jembatan penyeberangan sehingga tidak bisa dilalui. Sementara itu, meski mengaku masih was-was dan trauma dengan guguran awan panas, sejak Senin pagi, warga di Dusun Sumber Sari, Desa Kamar Kajang, Kecamatan Prono Jewo, Kabupaten Lumajang, mulai membersihkan sisa-sisa abu vulkanik Gunung Semeru yang menggoyur rumah mereka. Pada erupsi kali ini, warga mengaku dampak yang ditimbulkan tak sebesar erupsi Semeru pada 4 Desember tahun lalu. Tak ada rumah warga di desa ini yang rusak akibat erupsi. Namun ada juga warga yang memilih tetap tinggal di lokasi yang dianggap lebih aman hingga situasi benar-benar kondusif. Di Kecamatan Prono Jewo, ada dua titik pengungsian yang disiapkan petugas. Titik tersebut yakni SDN 4 Supi Turang dan SMP 2 Oro-Oro Ombo. Tim Liputan